Ada soal penting yang perlu dikawal bersama. Teman-teman masih ingat, akhir Agustus tahun lalu, Kemendikbud Ristek mengesahkan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Peraturan yang krusial, karena saat ini kita menghadapi situasi darurat kekerasan seksual dan sebelumnya Indonesia belum punya aturan yang memadai untuk menangani kekerasan seksual terutama di lingkungan kampus. Sayangnya, baru saja muncul sepercik harapan, Permendikbud ini sudah harus menjumpai jegalan demi jegalan. Ada saja pendapat mirim yang kelihatannya meleset memahami tujuan utama lahirnya peraturan ini. Dan masalahnya makin serius, teman-teman. Karena saat ini ada kelompok masyarakat yang sedang mengajukan uji materil atas Permendikbud ini ke Mahkamah Agung. Dan itu artinya terbuka kemungkinan pahit. Peraturan penting ini bisa saja dibatalkan oleh MA. Mereka yang keberatan menganggap Permendikbud ini akan melegalkan seks bebas dan perilaku asusila. Anggapan ini berangkat dari pasal 5 yang merumuskan tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual dengan mencantumkan frasa tanpa persujuan korban. Mereka yang kontra dengan aturan ini bilang, jadi kalau korban setuju tidak apa-apa, jadi boleh ya berhubungan seksual. Logika kelewat mentah ini terus melesat liar sampai pada kesimpulan, oh aturan ini berarti memperbolehkan zina. Coba kita pahami pelan-pelan, supaya nggak kejauhan kebablasannya. Apakah dalam aturan lalu lintas misalnya, dilarang berkendara tanpa menggunakan helm. Itu artinya kalau pakai helm berarti langsung boleh kebut-kebutan. Boleh tiba-tiba merasa dirinya Michael Oliveira dan memperlakukan jalan Sudirman seperti trek MotoGP Mandalika. Nggak kan? Ada regulasi lain yang ikut membatasi seperti aturan batas kecepatan dan lain-lain. Nah, Permendikbud PPKS ini secara spesifik bicara kekerasan seksual. Kegiatan seksual tanpa persetujuan berarti melanggar hukum. Bukan otomatis semua kegiatan seksual atas persetujuan berarti diperbolehkan secara hukum. Kegiatan seksual dengan persetujuan tetap bisa dipidana kalau syaratnya terpenuhi, tapi akan diatur oleh peraturan lain. Bisa dari KUHP sampai aturan kode etik kampus misalnya. Karena kedua perkara itu punya alam pembahasan yang berbeda, kompleksitasnya sulit dirumuskan dalam satu konteks regulasi saja. Tapi memangnya sepenting apa sih frase tanpa persetujuan korban ini di Permendikbud PPKS? Mari kita bedah. Justru, Permendikbud ini terhitung memadai karena memahami adanya relasi kuasa dalam suatu peristiwa kekerasan seksual. Ada pihak dalam posisi dominan yang memaksa berlaku sepihak dan mengakibatkan pihak lain tidak berdaya untuk menolak. Frase tanpa persetujuan korban memungkinkan untuk mengidentifikasi siapa pelakunya, siapa korbannya secara tepat. Aparat hukum juga bisa bilang, mereka ini suka sama suka kok, dia diam-diam aja tuh saat itu, berarti tandanya nggak nolak dong. Tuntutan korban akhirnya lumpuh, karena tidak melawan dapat diartikan setuju. Jadi frase tadi berfungsi mengubah area abu-abu itu menjadi lebih hitam putih. Menggaris bawahi ketidakberdayaan korban untuk melawan dalam kekerasan seksual yang terjadi. Itu adalah jantung dari Permendikbud ini. Artinya, kalau frase tanpa persetujuan korban dihilangkan, maka sama saja mencabut nyawa aturan ini sepenuhnya. Poin keberatan lain yang perlu diluruskan adalah pendapat, jika Permendikbud PPKS ini mengangkangi nilai-nilai Pancasila, keagamaan, dan norma sosial. Lah, sila mana dari Pancasila yang melanggengkan kekerasan apapun bentuknya? Soal nilai keagamaan dan norma sosial, justru konsep konsen dalam Permendikbud ini mendukung kalian yang ingin menolak melakukan aktivitas seksual karena bertentangan dengan norma dan nilai agama. Maka kalau ada yang dikangkangi oleh Permendikbud ini, kelihatannya bukan nilai-nilai Pancasila atau keagamaan, melainkan kekeliruan berpikir. Nah, teman-teman ini bukan sekedar mengkritik. Penting menyuarakan ini, karena selama ini proses uji materi di Mahkamah Agung tidak dilakukan secara terbuka. Mekanisme DMA membuat kita warga sipil tidak bisa terlibat langsung. Ada kekhawatiran yang beralasan. Bila tidak adanya pengawalan dari publik, membuat keputusan MA bisa melenceng dari kepentingan publik, kemungkinan terburuk, membatalkan peraturan yang sangat dibutuhkan itu. Padahal polemik ini bukan cuma tentang pemohon Perses Mendikbud, melainkan juga tentang para korban, mahasiswa, mahasiswi, perempuan, laki-laki, kita semua. Mari kawal proses ini, teman-teman. Melindungi Permendikbud PPKS akan melindungi lebih banyak dari yang kalian bayangkan, baik korban maupun masa depan. Mari bersuara, sama-sama, sekarang.